selamat menikmati Allah akbar jaman, memang kita ngomong sama orang tua ini serba sulit tapi begini, kalau Antum dikatakan tadi karena takut konflik Antum menghindari berbicara sama orang tua berarti Antum hanya bicara sama orang tua dalam permasalahan yang menimbulkan konflik seharusnya anak sama orang tua ini deket dia, dia jalin hubungan baik dia ngobrol sama orang tuanya cerita tentang ini, cerita itu, macam-macam kita tahu udah beberapa perkara yang membuat konflik itu kita hindari sama orang tua tapi kalau urusan agama setelah kita ngasih tahu orang tua yaudah, gak perlu kita debat panjang lebar sama orang tua kita sampaikan momennya kita mungkin caranya selama ini kurang baik kita intropeksi diri kita kita evaluasi seharusnya ini gak perlu diangkat masalah ini seharusnya anak bicara tentang ini dulu coba diperhatikan apa yang sebenarnya menyebabkan konflik Nabi Ibrahim AS pada akhirnya konflik sama bapaknya bapaknya gak mau kenal lagi sama anaknya dan Nabi Ibrahim diusir itu terjadi ketika orang sudah menegakkan kebenaran maka gak ada masalah hanya saja caranya mungkin Antum kurang baik maka nasihat anak coba Antum jalin hubungan baik sama orang tua komunikasi yang baik sama orang tua dalam banyak masalah yang tidak menimbulkan konflik tapi tak kalah Antum perlu memberikan nasihat sama orang tua cari waktu yang tepat kata-kata yang baik kondisi yang memang tepat untuk disampaikan hal itu setelah itu serahkan sama Allah SWT orang tua ribut macam-macam Antum katakan maaf ayah anak minta maaf kalau anak salah barakallahu fikum yazaklah khair ayah ya sudah selesai jadi Antum tetap menjaga hubungan baik sama orang tua dan yang terpenting dalam semuanya ketika berhubungan sama orang tua ini doa buat orang tua kita karena banyak orang tua yang hidup di generasi yang lalu yang mungkin dia tidak memahami beberapa perkara agama yang telah Antum ketahui sekarang ini selamat menikmati